Hasil pemantauan dan kajian Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan D.I.E. Pascai PPDB 2022 menyatakan masih terdapat praktek jual-beli seragam di sekolah SMP dan SMA negeri. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Pasal 27 telah mengatur larangan melakukan penghutan untuk seragam sekolah namun ORI D.I.E. mengaku menemukan fakta masih tetap ada jual-beli seragam sekolah bahkan disertai sejumlah pemaksaan dengan modus menyerahkan mekanisme pembelian seragam kepada paguyuban orang tua di sekolah. Karena tidak memungkinkan menginvestigasi seluruh sekolah negeri di D.I.E. lantas ORI melakukan pendekatan berbasis asumsi. Kalau diasumsikan dengan angka yang paling kecil itu keuntungan itu bisa 25% sampai 100% satu paketnya. Jadi diambil yang paling kecil 25% sekitar 350-an dengan asumsi setiap sekolah gak semua siswa beli tapi seratusan dikali sekitar 300 sekolah di seluruh D.I.E. sekolah negeri ya itu ketemunya 10 sekian M gitu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya dari mana angka 10 M itu itu berhitungan dengan pendekatan asumtif yang paling kecil. Dewan Pendidikan D.I.E. menyoroti si ada permasalahan terkait tugaan praktek jual beli seragam oleh sekolah. Dewan Pendidikan D.I.E. menyayangkan etika investigasi yang ditempuh ORI. Seharusnya ada klarifikasi secara tertutup kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini sekolah-sekolah. Apa yang disampaikan itu merupakan asumsi. Karena memang belum ada satu proses investigasi yang memenuhi kaedah investigasi yang sebenarnya. Misalnya di berita itu tertulis bahwa sekolah daerah Simak Yogyakarta itu dikalikan semua jumlah sekolah di D.I.E. Kemudian dengan satu besaran tertentu akhirnya dengan pengali yang berdasarkan asumsi tadi kemudian muncul angka 10 M.I.E. Sementara itu Gubernur D.I.E. Seri Sultan Hamengkubuonok 10 justru tidak menyoroti berapa angka yang diduga hasil keuntungan penjualan seragam oleh sekolah. Sultan justru menyoroti masih adanya jual beli seragam di sekolah yang disertai dugaan pemaksaan. Sultan mengingatkan jika sekolah-sekolah tidak diperbolehkan menjual belikan seragam termasuk melakukan penghutan-penghutan lainnya yang sifatnya memaksa. Pokoknya prinsip tidak boleh untuk seragam. Sekarang prinsip ya bantuan dari orang tua itu prinsipnya boleh tapi sekarang pemaksaan atau enggak mestinya suka rela netur ngarani itu enggak bisa. Berapapun dugaan jumlah keuntungan penjualan seragam yang didapat sekolah Embudsman Republik Indonesia mengklaim masih menemukan fakta terjadinya praktek yang dinilai melanggar aturan pendidikan yakni jual beli disertai pemaksaan pembelian seragam di sekolah dengan berbagai macam alasan dan modus.